Hai semuanya, balik lagi di channel youtube aku Lana Dan akhirnya aku seneng banget hari ini karena bisa bikin konten lagi Dan mohon maaf ke semuanya Karena aku udah lumayan lama gak bikin konten atau makeup-makeup gitu Dan disini aku mau, di youtube aku, di channel aku, aku mau membagikan Apa aja sih yang aku ketahui, ilmu-ilmu apa aja yang Pokoknya semuanya aku akan sharing di channel aku Biasanya pertama aku sebelum makeupin orang itu atau klien aku itu Aku selalu pakai setting spray, ini face mist beauty dari Herboris Sekali waktu mula itu kan tarif-tarif untuk klien itu masih di bawah ya Karena sesuai, kita kan masih secara kita masih baru gitu Dan kita belinya, ini tuh murah sekitaran 20 ribuan Jadi kalian bisa dapetin ini kayak di toko-toko di supermarket terdekat Jadi aku semprot, biasanya aku semprot kayak gini Aku semprotnya agak banyak Terus aku tap-tap gini ke empat klien Ini aku lukin dulu Nah, kayak gini aku tap-tap kayak gini Oke, kalau udah meresap kayak gini, kalau kalian rasa udah kayak Dia kayak lembab gitu, agak lengket-lengket sedikit Ini udah ya, udah cukup Cukup, udah siap buat kita pakein makeup Di sini aku nggak pake yang mahal-mahal Aku pake aja yang brand lokal, yang planting dia lumayan bagus ya Ini produknya yang aku kasih tau ke kalian, ini produk untuk makeup yang murah ya Untuk kondangan, untuk acara, syukuran Pokoknya ini tuh kayak makeup-makeup acara biasa aja Lain lagi untuk pengantin atau manten ya Di sini aku selalu pake liquid foundation sama cream foundation Cream cover ya guys Kalau aku liquid foundation yang lagi sekarang aku suka banget pakenya Yaitu dari Wardah Exclusive Foundation Ini yang shade nomor 4 Shade 04 yang natural Ini kalian bisa lihat Dan aku mixing sama cover foundation dari Latulip Ini yang Rachel 1 Biasa ambil, ini tinggal sedikit nih Aku biasa ambil satu skar kayak gini Ini kayak gini Aku mixing di palette Mixing Kayak gini Terus aku tambahin liquid foundationnya 2 pal Semua udah rata kayak gini Kita bisa langsung taruh di wajah Kita blend pake sponge yang udah lembab Ini karena kurang lembab Tidak aku tambahin di skin color Untuk bawah matanya aku cuma tambahin foundation Sisa-sisa foundationnya yang ada di palette Terus aku tambahin ke bawah mata Selesai untuk foundationnya Setelah foundation, biasanya aku selalu pake Ciclid Emina Blast Stick Ini tuh kayak blush on dalam gitu Tapi dia bentuknya stick Ini dari Emina ya guys Jadi biasanya aku prepare sedikit kayak gini Terus aku aplikasikan pake sponge bekas foundationnya Terus aku tap-tap ke pipi Oke setelah pake liquid foundation Kita langsung ke bedak tabur Disini aku biasanya pake bedak tabur dari Ultima 2 Ini yang shade Pink Cell Ini kayak gini ya guys Tuh Kalian sebelum pake bedak tabur Di bagian bawah mata tuh Di tap-tap dulu ya guys Seperti ini Jangan hadap ke bawah Langsung diset Pake bedak tabur Pake ke seluruh muka Terus di Beras-beras kayak gini guys Oke selanjutnya Aku langsung bikin alis Dan aku pake pomet brow Dari Madame G Yang shade coffee Eh sorry Moka 03 Aku kalo pake brow pomet Selalu mulai dari ujungnya dulu Dari ekornya Kayak gini terus diarsir-arsir Terus diarsir-arsir dengan mang Kayak gini guys Biar kelihatan natural di bagian depan Oke selanjutnya setelah alis Aku langsung ke eyeshadow Aku pake eyeshadow yang udah nih Udah lama aku andalkan Ini tuh eyeshadow kesukaan aku Ini favorit aku udah lama aku pake Ini beauty glaze yang color bird Ini yang isinya banyak kayak gini tuh Ampir udah Udah hampir habis lainnya Ini tuh kayak enak banget Buat makeupin klien Karena banyak pilihan warnanya Cuman sayangnya disini tuh kekurangannya Gak ada warna hitam pekat ya Atau coklat pekat Oke Yang pertama-tama aku akan pake ini Si coklatnya dulu Mau coba biru yang ini Aku mau petet dulu Karena aku agak-agak detetan ya Nah kayak gitu Sedikit-sedikit Oke seperti ini hasilnya Lagi yang depannya Eyeshadow-nya aku mau bikin Eyeshadow yang semi-cut crease gitu ya guys Jadi aku cuman kayak tambahin sedikit aja Concealer ini aku pake dari Madem G yang shade 10 Aku taruh di bagian depan kayak gini Aku pake-tet Kayak gitu Nah aku mau coba pake glitternya yang ini Ini glitternya kayak agak ada ke putih-putih gitu Terus ambil lagi eyeshadow biru tadi Sedikit sekali Sedikit sekali untuk nitip di bagian luar Oke nih yang sinonya udah jadi Kayak gini Dan sekarang aku mau lanjut ke eyeliner Ini udah dan selanjutnya aku akan pake bulu mata Oke ini udah selesai pake bulu mata Selanjutnya aku mau pake mascara Aku pake mascara ini dari Maybelline Hypercore Aku pake mascaranya hanya di bagian bawah mata saja Selesai mascara bawahnya Selanjutnya aku mau langsung ke contour Disini aku pake contour dari Pixie Yang kayak duatnya ini Aku selalu menggunakan highlightnya terlebih dahulu Di bagian tengah itu Aku lihat Kuas yang tipe kayak gini yang miring Terus ambil coklatnya Dan di tarik di pinggiran putihnya Setelah contour, aku langsung pake blush on Ini aku pake blush on dari Sivana Colors Palette blush on Kayak gini Untuk blush onnya udah Selanjutnya ke highlighter Di sini aku pake highlighter dari Hojo Ini yang yang Siengpeng Yang kosong dua Aku pake di tengah-tengah itu Di tulang hidup Di sini Tulang pisi Di sini Di sini Deline Sama di Aku mau pake lipstick Kulik plus dari Kiss Beauty ini Yang kayak gini Yang love gini Ini tuh lagi Marek banget ya Lagi Apa ya Lagi hits ya Di kalangan anak muda Dan sentuhan terakhir yaitu Face mist Oke ini dia hasilnya guys Gimana menurut kalian? Komen di bawah Semoga video tutorial makeup aku kali ini Bisa bermanfaat Dan bisa memberikan info lebih ke kalian See you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax